Pemirsa, tersebarnya isu hoak pelarangan dan penyetopan pembagian bantuan langsung tunai di Desa Babakan Kecamatan Tenjo Kabupaten Bogor, membuat agen dan pihak terkait bertanya-tanya serta geram. Pasalnya di lapangan terlihat tidak terjadi apapun. Terlihat di lapangan penyaluran BPNT terlihat normal dan seperti biasanya, serta nampak di lapangan pengamanan dari Koramil dan Polsek atau Babinsa dan Babinkam Tipmas, Linmas, Ketua RT dan Awak Media yang sedari awal memantau jalannya distribusi BPNT. Berita hoak tersebut tidak berpengaruh dalam distribusi bantuan pangan langsung tunai di wilayah Desa Babakan, karena penyaluran berjalan lancar dan seperti biasanya serta diawasi oleh Korkesera Desa Babakan bersama RT, Linmas, Babinsa dan Babinkam Tipmas. Saya mau tanya ke itu. Ada juga di antara orang-orang di sini mengarahkan, pun jangan belanja harus ke si Anu atau kembali, ada gak? Enggak. Nah, itu pendagang apa? Jadi biar clear. Berpengaruh, Pak. Benar apa enggak? Ini tidak benar. Karena saya juga dari pagi dari sini, ya berjalan sesuai dengan lancar ya? Tidak ada masalah, ya? Ada gak intervensi penekanan supaya warga itu jangan berbelanja di sini? Ya, ada. Nah, sahabat itu ada. Nah, nanti, gue akan tanya nih Pak Rahmat nih, nanti untuk kebetulan ada KPM yang disarankan, ada juga PRT-nya. Kita akan tanya, sahabat. Pak Rahmat, gimana informasi yang diberima itu? Involusinya ada isu yang menahan pembagian ini, Pak. Bante? Ya, cuman kan pas saya sampai sini, enggak, 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 enggak. Oke, sahabat. Nah, itu hanya isu. Ya, Pak Kapolri, seberarti kejalanan polisi turun tangan, nah, menyikapi persoalan yang ada di negara ini, dimanapun ya, dan juga Pak Panglima Gini, Pak Handisa, terima kasih. Anggotanya turun di lapangan, memantau, membantu keamanan untuk raya di Indonesia. Gitu, Pak? Oke, kita cuman, kita tanya nih. Pak, dapet isu. Bawa belan, eh. Ini berikutnya, Pak. Warga Bapak. Wajib pasti mau nomor belan. Dilarang menerima atau membeli di agensi ini. Ada, enggak, Pak? Enggak ada. Enggak ada. Bapak sedalam ada di sini. Sudah lama. Oke. Pak, izin. Ini masih Bapak. Ini masih Bapak. Ini mau menjain. Pak, kita lalu. Udah lama ke sini. Ini jam 10 tadi. Dari jam 10 tadi di sini, Pak. Masih tadi ada yang ngomong atau ngarain. Jangan belanja di sini, di agen Pak Nguhidin. Ada, enggak? Enggak ada? Ada yang lain. Tidak. Buat, ini jahat. Belanja di tempat lain, Baik. Ayo, Bu. Oh, mau dan. Oh, Seng. Enggak, Pak. Tadi, tadi ada, ya, Teng? Enggak ada? Oke. Ini Pak agennya. Pak Nguhidin agennya. Ada, enggak. Ormas, LSM, wartawan. Mencegah warganya untuk berbelanja di warung Bapak. Ada, enggak? Tidak ada. Nah, sabar. Jadi, penjelasan ini, mudah-mudahan semua mengerti bahwa tidak ada yang melarang membagikan kentang, Pak ya? Iya. Ikan? Ikan, iya. Nah, telur. Semua tidak ada. Ibu, semuanya kebenaran ibu siapa, Pak? Siti. Siti. Ibu dapat BPNP, ya? Iya. Oke. Ibu ada yang ngarahin, ya, supaya kalian lain atau dilarang di sini? Ada, enggak? Enggak ada. Enggak ada? Disuruh, ngambil aja. Oh, nah, sabar. Artinya, si ibu ini disuruh belanja, eh, ngambil ke sini barang. Belanja di sini, ibu, ya? Iya. Pihak agen pun berharap agar tidak ada lagi isu menyesatkan dan hoak, karena di lapangan tidak ada penyetopan atau lainnya. Penyaluran BPNT berjalan normal seperti biasanya karena selalu dipantau dan didamping oleh pihak Babinsa dan Babinkam Tipmas. Dari Babakan Tenjo Bogor, tim kontributor AMTV melaporkan. Terima kasih telah menonton!